Hai jumpa lagi dengan saya kabrindo service hari ini kita dapat servisan sebuah TV tabung mereknya politron ini kerusakannya sih katanya gambarnya warna-warni atau timbul warna pelangi ini ya kita coba nyalakan Oke sudah menyala kita tunggu beberapa saat Oke sudah muncul logo atau nama tulisan politron dan bisa anda perhatikan disini warna biru kemudian hijau dan pinggir-pinggirnya ini ada warna merah kerusakannya seperti itu ya Coba kita kasih antena apakah siaranya nampak ataukah tidak oke siaranya nampak seperti itu kita bongkar dulu kita cek apa sih yang menyebabkan TV ini bergambar pelangi Oke teman-teman sekalian ini dia sudah tak bongkar ya si TV nya mesin mainboardnya seperti ini dan saya mencurigai salah satu komponen ya yaitu namanya apa ya ini biasa teman-teman sebut NTC ya ini untuk otomatis si gosing ya ini kalau saya menyebutnya gosing tapi teman-teman elektronik elektronik lainnya entah menyebutnya apa ini akan saya coba ganti ya gantinya itu kita balik ya mesinnya pakai alat sedot timah bisa atau nggak usah pakai alat sedot ditarik aja mungkin bisa Oke kita sedot dulu ya oke perlahan-lahan anggar menit teman-teman sudah tanti maku sudah sudah jelek ini ya untuk nyedot nggak seberapa nyedotnya oke ini dia spare partnya sudah kita lepas dan ini dia spare part penggantinya kita akan coba pasang ya posisinya gimana ini tadi oh seperti ini oke sudah terpasang dan kita akan beri tenol dulu biasanya kerusakan seperti ini seperti ini karena terkena magnetnya tapi ya enggak semuanya terkena magnetnya oke sudah tersolder satu kakinya tiga ya yang TC itu ada yang kakinya dua ada yang kakinya tiga ya kalau menurut di polytron itu biasanya kakinya tiga ya Oke sudah tersolder kita akan Hai pasang langsung di tempatnya WI positive thinking bener ini saya langsung dikerbkan kayaknya dulu saya sudah pernah membuat video tutorialnya tapi di TV apa ya di TV polytron 29 kalau enggak salah ya teman-teman oke kita colokan yang inti-inti saja dulu untuk pengujian coba ya ini teman-teman tapi ya dicolokin semua yang enggak apa-apa Hai enggak mudah juga untuk melepasnya Hai jadi kalau teman-teman sekalian ingin mencoba menyerbisnya sendiri silahkan caranya seperti itu namun kalau ada rusakan yang berlebih eh jangan apa ya Hai jangan salahkan pihak saya kadang-kadang eh apa namanya kerusakan sama belum tentu penyelesaiannya sama ya kadang-kadang beda-beda ya teman-teman hai oke sudah terpasang dan kita akan coba menghidupkannya ya atau mencolokkannya ya Hai ke sudah kita rapihkan kita cek dulu apakah ada yang salah atau tidak kalau sudah pas kita hidupkan warnanya indikatornya sudah menyala Hai dan coba kita amati hai oke sudah tidak berwarna bangju lagi ya Hai takkan balik sebentar oke tidak akan saya potong ya videonya oke teman-teman sekalian eh anda bisa lihat ya sudah tidak timbul warna biru warna hijau dan warna merah hanya mengganti ntc-nya saja ya kita akan coba pasang antena hai 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 oke sudah tidak bilang lagi ya sudah tidak bilang lagi Hai mungkin hanya itu saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye-bye